Halo famers, para hobis arwana, hari ini saya akan berbagi pengalaman nih soal bagaimana cara merawat arwana yang sedang terkena penyakit cloud ice atau katarak kalau orang bilang ya jadi, ini gue dapet kasus nih dari arwana superhead ya wani, agak backlight, coba nanti gue miringin sedikit disini nah, keliatan jelas kan? nah, ini adalah arwana superhead ukurannya kurang lebih ya 30 cm lah lihat sebelah kanannya tuh sebelah kirinya sudah agak lebih baik matanya sudah kelihatan hitamnya coba yang kanan tuh, lihat masih burung kan? tuh nah, di tempat saya ini udah kurang lebih udah seminggu ya kondisinya waktu datang itu kiri sama kanan sama-sama berkabut sekarang sebelah kiri sudah membaik tinggal sebelah kanan memang butuh waktu, tuh lihat sebelah kirinya masih ada sedikit kan? terus bergeraknya makannya juga sekarang sudah bagus sudah mau makan jangkrik sedikit-sedikit tadinya nggak mau sama sekali oke, nah kenapa arwana ini bisa sakit seperti ini? ternyata setelah saya tanya pemiliknya dia jarang mengganti air tuh satu kemudian dia menggunakan full tanning lampu sehingga mungkin itu berpengaruh ya tapi menurut saya sih yang paling itu adalah airnya kualitas airnya sehingga dia menimbulkan jamur beruntung masih bisa ikannya mentalnya bagus dan masih bisa hidup lah nah, sekarang saya akan kasih tau caranya tuh lihat sebelah kirinya sudah kelihatan bagus walaupun masih ada sedikit nah, sebelah kanannya nih tapi sudah ada progres nah pertama-tama saya tempatkan ikan ini pada aquarium air baru ini sudah ganti air pada sudah dua kali ganti air lah ya nah, sekarang sudah mau yang ketiga ini kondisinya air bersih kemudian saya kasih heater bisa dilihat ya heaternya ya saya setting pada tuh kelihatan merah-merah tuh nah, itu lagi nyala heaternya nah, itu saya setting suhu paling pol karena ini adalah aquarium ukuran satu meter ya, pakai ilmu kira-kira aja kalau airnya sudah hangat berarti sudah suhu sudah naik saya jaga di suhu hangat itu nah, kemudian setelah heater sudah nyala air sudah jalan air aslinya sudah jalan ikan masuk ya setelah ikan masuk baru pengobatan dimulai pertama saya kasihkan garam inggris ini saya juga dapat tips dari sesama hobis arowana ini namanya garam inggris kalau pahamers tahu ya saya lihat kelihatan gak ya agak buram ya nah, ini sih bacaannya garam inggris dan ini model kayak gini dan ini bisa dibeli di apotek di apotek bisa kemudian di tokobat juga ada kasih secukupnya semalam saya sudah kasih setengah setengah apa namanya setengah botol hari ini pagi ini saya akan kasih setengah botol lagi ditambah juga obat jamur yang terkenal di kalangan menghobikan yang cukup terkenal di kalangan ini yaitu pomade nah, seperti ini pomade nanti warnanya kuning kalau gak jalan ini saya sudah pakai kemarin di youtube yang sekarang belum nah, ini nah, perlu dicatatan adalah gunakan produknya yang asli katanya sih yang asli ada hologram seperti ini ya dan harganya lebih mahal kurang lebih sekitar 30 ribu ya kalau sekarang gak tahu di tempat masing-masing nah, ini gunakan ini takarannya bisa baca lah di internet banyak lah ya takaran penggunaan pomade terus garam tapi, kalau bagi saya sendiri sih penggunaannya pakai ilmu kira-kira lah kira-kira sudah kuning airnya sudah cukup lah nanti kalau sudah mulai bening lagi airnya ditambahkan lagi kemudian setelah 3-4 hari direndam baru ganti air bisa setengahnya bisa ganti ke aquarium lain cuman jangan lupa air itu harus di aerasi dulu supaya ikannya tidak stres ya jadi seperti itu dengan pengobatan model seperti ini selama seminggu terjadi sudah ikan ini sudah ada progres di mata sebelah kirinya sekian sudah jernih tadinya itu parah sekali dan pergerakannya sudah tidak seperti ini hanya diam saja di pojok sekarang sudah mau bergerak mencari makan gitu jadi pengobatan ini cukup berhasil saya lihat tinggal cepat atau tidaknya arwana ini sembuh tergantung dari daya tahan arwananya itu sendiri kemudian teknis pengobatannya juga ya cuman saya lihat penggunaan garam inggris dan pomite dan penggunaan heater di suhu 30-32 derajat itu cukup efektif untuk mengembati obat katarak ikan semoga informasi ini bermanfaat ya buat pengobi arwana sampai ketemu pada video berikutnya